Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobatku, jumpa lagi di channel Kak Yok Di video kali ini saya akan memberikan sebuah edukasi lagi kepada kalian sobat ya Betapa kejamnya salah satu permainan judi online yang ada di depan kita ini Nah disini kita masih tetap ya membahas salah satu permainan yang bernama Live Casino Sweet Bonanza Candyland sobat ya Oke, jadi game ini adalah sebuah game yang disuruh untuk menebak sebuah angka atau nomor sobat ya Di antaranya itu adalah nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 5 Nah disini ada 3 sesi bonus sobat ya Yaitu pada bagian Bubble Surprise, Candy Drop, dan juga Sweatspin sobat ya Oke, nah disini sebelumnya disclaimer on dulu ya Disini saya tidak mengajak kalian untuk mengikuti permainan seperti ini sobat ya Dan disini pun saya tidak mengajak kalian untuk melakukan deposit pada permainan seperti ini sobat ya Karena ini adalah sebuah permainan yang sangat-sangat merugikan Oke, nah jadi disini saya akan memberikan sebuah informasi kepada kalian sobat ya Bahwa disini kita itu tidak bisa mengikuti histori nomor yang sudah terjejak seperti ini sobat ya Misalnya, habis 2, pasti angka 2 lagi Habis 1, pasti angka 1 lagi Nah ini, ini tidak bisa kita ikuti sobat ya Mau buktinya? Oke, kita buktikan bersama-sama sobat ya Nah, jadi pada bagian ini sobat ya Ada sebuah histori yang bisa kita lihat Nah, ini adalah angka-angka yang sudah muncul sebelumnya sobat ya Nah, disini bisa kalian perhatikan sobat ya Pada baris pertama Nah, pada baris pertama ini Contohnya nih Habis angka 1, itu identik dengan angka 1 sobat ya Contohnya, 1, 1 1, 1, 1 Nah, itu dia sobat ya Nah, tapi pada baris kedua sobat ya Bisa kalian perhatikan Habis angka 1, ada yang sesi bonus Yaitu candy sobat ya Terus, habis angka 1, ada juga yang bubble Nah, ini tidak bisa kita ikuti untuk historinya sobat ya Ini ya Ini kan angka 5 nih 5, 1, 2 5, 1 Nah, apakah ini angka 2? Yang bakalan terpilih Kita lihat Tuh Angka 5 Ya Jadi disini kita itu Tidak bisa mengikuti dari arah historinya ini Sobat ya 5, 1, 2 Tapi ini 5, 1, 5 Ini tidak bisa kita ikuti sobat ya Nah, walaupun kalian disini Ingin mengikuti dari baris-baris sebelumnya Sobat ya Misalnya ingin mengikuti dari baris ketiga Baris keempat Atau mungkin baris yang lebih jauh lagi sobat ya Kalian mencoba untuk mencocokkan sebuah nomernya Itu tidak bakalan bisa gitu loh Dan walaupun bisa Itu saya yakin Itu hanya sebuah hoki saja sobat ya Hanya sebuah kebetulan saja Tidak bisa kalian ikuti secara terus-menerus sobat ya Kalau misalnya jejaknya ini Kalian ikuti terus-menerus Dan hasilnya benar ya Pasti bandar rugi dong Iya kan Oke Nah disini Gak usah kebanyakan omong sobat ya Kita akan buktikan bersama-sama Nah disini Saya memiliki saldo senilai 100 ribu rupiah sobat ya Nah ini dia 100 ribu rupiah Nah disini sebelumnya disclaimer on lagi Sobat ya Saya tidak mengajak kalian untuk mengikuti permainan seperti ini Dan disini saya tidak mengajak kalian untuk ikut melakukan deposit pada permainan seperti ini sobat ya Bahwa video ini bertujuan untuk mengedukasi saja sobat ya Bahwa disini kita akan membuktikan bahwa game ini memang tidak bisa kita ikuti untuk jejak historinya sobat ya Ini kalau kalian ikuti jejaknya historinya bisa-bisa kalian rugi sobat ya Oke Gak usah kebanyakan omong sobat ya Nah disini ya Kita ambil dari 3 nomor terakhir aja sobat ya 511 Nah coba ya kita lihat histori berapa yang muncul 511 511 Coba ya 511 Satu lagi ya Nah ini dia sobat ya 511 Satu lagi Apakah ini angka 1 Tuh betul sobat ya Angka 1 Nah tapi cara seperti ini Walaupun feeling kalian sudah benar ya Itu gak bisa kita ikuti sobat ya Nih misalnya ya 511 Angkanya satu lagi sobat ya Nah disini Saya akan mencoba untuk memilih angka 1 lagi sobat ya Apakah hasilnya benar atau tidak Nah disini saya mencoba untuk memasang bet di angka 50 ribu rupiah sobat ya Kita lihat apakah nanti hasilnya bakalan satu lagi atau tidak sobat ya Nah jadi disini saya itu akan buktikan kepada kalian sobat ya Bahwa game ini itu kita tidak bisa melihat dari histori perjalanannya sobat ya 511 Apakah angka 1 lagi yang muncul? Kita lihat bersama-sama sobat ya Dan ternyata hasilnya benar sobat ya Yang muncul angka 1 Kalau benar disini kita akan profit sobat ya Nah jadi ini hanya sebuah contoh saja sobat ya Kalian jangan ikut bermain 511 Satunya ada 4 sobat ya Kita lihat histori yang 5 terus satunya ada 4 Ada gak nih? 5123 Ini cuma 3 ya Mana nih? Yang 5 terus satunya ada 4 Ini ada 3 5 Satunya ada 4 Mana ini? 5 Satunya ada 4 Nah ini benar-benar acak sobat ya Jadi walaupun kalian cari historinya Itu kadang ada yang gak ketemu gitu loh Walaupun ketemu itu angkanya sama Urutannya sama Itu juga belum pasti benar gitu loh Oke Nanti ya kita ambil di sesi selanjutnya aja Nah ini dia lagi sesi bubble nih Satu bubble ya Coba kita lihat ya Apakah ada histori yang habis angka 1 terus bubble Satu bubble Satu lagi sobat ya Nah ini pada bagian baris kedua sobat ya Bisa kalian perhatikan Angka 1 Bubble Terus satu lagi Nah ini Satu bubble Apakah yang muncul ini angka 1 lagi sobat ya Atau tidak Coba ya Kita akan ikuti lagi historinya Nih Karena disini habis bubble itu Angka 1 sobat ya Oke Kita akan coba lagi untuk memasang di angka 1 sobat ya Nah disini saya memasang bet lagi senilai 50 ribu rupiah Kita lihat sobat ya Kita buktikan bersama-sama Apakah historinya ini bisa kita ikuti atau tidak sobat ya Satu bubble Terus yang muncul angka berapa nih Kalau di baris kedua sih satu ya Kalau di baris-baris lainnya Habis bubble sama ya Satu bubble satu ya Kita lihat Apakah hasilnya satu Dua Satu Lima Uh Hasilnya lima Ya Nah jadi game ini Itu tidak bisa kalian ikuti dari historinya Sobat ya Ini sudah kita buktikan bersama-sama Sobat ya Menggunakan saldo real sobat ya Kalau di game live casino seperti ini Itu gak ada saldo demo sobat ya Kalau player main itu Nih ya Satu bubble lima ya Jadi historinya ini gak bisa kita ikuti Mentang-mentang History sebelumnya itu Satu Bubble satu Terus kita cek lagi ke bawah Ada yang satu Bubble satu Terus kita ikut-ikutan Itu gak bisa ya Ini sudah kita buktikan bersama-sama sobat ya Hasilnya pun tidak bisa kita samakan Sobat ya Oke Nah disini Saya akan coba untuk mengambil contoh lagi kepada kalian sobat ya Untuk mengikuti histori yang terakhir ini Bubble Lima Dua Ada gak Yang historinya bubble Angka lima Terus angka dua Kita cari bersama-sama sobat ya Nah ini dia Bubble Angka lima Angka dua Nah yang muncul selanjutnya Ini adalah sweatspin Yang logonya itu Permen Lollipop sobat ya Nah Apakah nantinya ini Yang muncul adalah Permen Lollipop Atau tidak sobat ya Coba Kita buktikan bersama-sama Apakah game ini Memang benar-benar bisa mengikuti histori Dari bubble Lima dua Terus Lollipop Atau tidak sobat ya Ternyata yang muncul itu malah angka dua Sobat ya Nah jadi disini Memang sudah terbukti sobat ya Disini kita itu tidak bisa mengikuti dari histori-histori tersebut Sobat ya Mau sepintar apapun kalian menebak ya Kalau yang jatuh itu bukan nomor kamu Bukan pilihan kamu Ya kamu bakalan kalah gitu loh Oke Kita cari lagi story-nya sobat ya Lima dua dua Kita cari story yang lima dua dua sobat ya Ada enggak nih Yang lima dua dua Lima dua dua Kita ke bawah lagi Lima dua dua Nah ini Lima dua dua satu sobat ya Apakah hasilnya satu Oh loading sobat ya Tuh hasilnya dua ya Jadi ini benar-benar enggak bisa kita samakan Ya Udah terbukti kan Nah ini mau bukti apa lagi nih Saya yang belum masang secara relaja Udah kebukti sobat ya Bahwa hasilnya itu enggak bisa kita samakan Ini kalau saya masang ya Dan saya ikuti Ini bisa-bisa Ya rugi ya Saya bakalan rugi Oke Nah Jadi saya rasa cukup sekian dulu lah sobat ya Untuk edukasi Yang dapat saya buktikan pada video kali ini Nah jadi buat kalian disini Sobat ya Pada intinya Di permainan live casino seperti ini Kita enggak bisa mengikuti Jejak history yang sudah ada ini Sobat ya Memang sih game ini tuh Dimainkan secara live ya Jadi antara situs satu Situs dua Situs lainnya Itu sama saja ya Perputarannya sama Angka yang muncul pun sama Hostnya pun pada saat bermain itu sama Ya Nah tapi intinya disini Kita itu enggak bisa menyocokkan Dari history yang sudah ada Sobat ya Jangan coba-coba kalian itu bermain barbar Sobat ya Misalnya nih Kalian deposit besar gitu kan Kalian yakin mentang-mentang Baris pertama historinya ini Terus baris keempat Historinya sama ya Apa namanya Urutannya sama Kita ikuti Wah enggak bisa ya Bisa-bisa kalian Kalau mengikuti seperti itu Ya rugi ya Bahwa disini Historinya itu Tidak bisa kita ikuti Secara terus menurut Sobat ya Ya mungkin Kalian disini ya Menebak Apa namanya Satu angka Dua angka Benar ya Bisa jadi Tiga angka Atau Sampai sepuluh angka kemudian Kalian bakalan salah Sobat ya Karena disini Memang sistemnya itu Benar-benar diacak Sobat ya Tuh Ini benar-benar gambling banget ya Namanya juga judi Sobat ya Nah jadi ini sangat-sangat Membahayakan sekali Nah jadi buat kalian disini Sobat ya Yang sudah terlanjur Dalam permainan seperti ini Lebih baik kalian Stop dari sekarang ya Daripada harta kalian disini Itu semakin Terkuras Sobat ya Nah jadi disini Sayangi uang kalian Dan gunakanlah Untuk hal-hal yang Lebih bermanfaat Sobat ya Oke Nah jadi saya rasa Cukup sekian dulu Sobat untuk video kali ini Dan untuk kurang lebihnya disini Saya mohon maaf Dan saya kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untung saya enggak jadi rungkat Sobat ya Dari saldo 100 ribu Kembali ke angka 100 ribu lagi Sobat ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya